Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Alfa Arkan Kali ini kita akan membahas Siapakah manusia yang paling baik menurut Nabi Muhammad SAW Mari kita simak beberapa pandangan orang-orang di sekitar kita Tentang siapakah orang yang paling baik di dunia ini Terima padanya beramal bekerja dengan ikhlas Orang yang paling baik Masa ialah orang yang bisa mengerti orang lain dan juga dirinya sendiri Orang yang bertawakal sama Allah Udah itu aja gak ada lagi Orang abang dia orangnya seramah Kemudian orangnya apa namanya Tujur, rendah hati Orang yang paling baik di dunia adalah Orang yang tidak pernah menyakiti orang lain Dan orang yang tidak pernah menjolin orang lain Terima kasih Yang paling baik menurut saya adalah Orang yang tidak ada perasaan buruk sangka terhadap orang lain Atau tidak memiliki penyakit-penyakit hati terhadap orang lain Orang yang punya komitmen Orang yang punya sulit olah dan Atau mengacu pada surat olah dan kita Kalau kita namanya orang hitam ya Rasulullah kita dari surat olah dan Yang berhati milia Karena sesuatu itu di hati manusia Kalau hati yang bagus Maka dia pun berbuat dengan kebaikan Orang yang paling baik adalah orang yang bermasfaat untuk orang lain Yang paling baik yang tidak menyulitkan orang lain Orang yang memang dari hatinya niatnya baik Dan sifatnya baik Yaitulah orang baik Baik itu orang yang paling baik kepada orang tuanya Dan sifatnya baik kepada teman-teman Yang paling baik di dunia ni yang macam mana Pak Endra? Enggak aku pak Yang paling baik di dunia ni siapa Pak Endra? Orang tua Orang tua yang paling baik ya Kenapa orang tua paling baik Maksudah? Karena? Semua baik Paling baik di dunia ini adalah Orang yang mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Pendanaan saya orang yang paling baik di dunia ini adalah orang yang sawadu Rendah hati dan tidak sombong Ini lagi agak apa jawabnya Karena orang baik cukup banyak Pak Yang paling baik di dunia ni Bang Pak Haji Pak Menurut saya orang yang paling baik di dunia ini adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain Suatu ketika Seorang Arab Badwi Datang menjumpai Rasulullah Lalu kemudian bertanya Ya Rasulullah Man khairun nas Wahai Rasulullah Siapakah orang yang paling baik itu? Kemudian Rasulullah menjawab Yang paling baik itu adalah orang-orang yang paling panjang umurnya dan baik amalnya Manusia yang panjang umurnya itu dibagi menjadi dua macam Yang pertama Ada manusia yang umurnya panjang Tapi Jelek amalnya Yang kedua Yang kedua Ada manusia umurnya panjang dan amalnya itu pun baik Lalu siapakah manusia yang berumur panjang itu? Yang berumur panjang Biasanya yang usianya itu melebihi usia Nabi Muhammad SAW Nabi kita Muhammad SAW Tutup usia sekitar 63 tahun Maka Umat Nabi Muhammad yang berusia atau berumur panjang itu Bisa dikatakan Yang usianya sudah melebihi daripada 63 tahun Ada yang sampai saat ini Masih diberi usia Umur panjang oleh Allah Sudah berumur 70 tahun Sudah berumur 80 tahun Ada yang 100 tahun Atau bahkan ada yang sampai lebih daripada 100 tahun Namun Orang-orang yang paling baik dalam pandangan Rasulullah itu Bukan hanya yang berumur panjang saja Tapi Amal perbuatannya pun Juga amal perbuatan yang baik Ada pun amal perbuatan yang baik itu adalah Seluruh perbuatan kita Yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Yang punya hukum Kalau bukan sesuatu itu yang haram yang dilakukan Berarti perbuatan itu termasuk perbuatan yang makruh Lalu Apakah yang dimaksud dengan perbuatan yang mubah Yang sunnah Yang wajib Yang makruh Dan yang haram itu Dan apa saja contoh perbuatan yang mubah Yang sunnah Yang wajib Yang makruh Dan yang haram itu Maka kalau kita sampai saat ini Belum mengetahui Apa itu mubah Apa itu wajib Apa itu sunnah Apa itu makruh Apa itu haram Serta contoh-contoh perbuatannya Ini pertanda bahwa Sampai detik ini Kita masih diwajibkan Untuk mempelajari ilmu agama Jangan sampai Kita hanya mengaji di waktu luang Tapi luamkanlah waktu untuk mengaji Dan mengajilah di waktu luang Mengaji akidah Atau tawhid Mengaji fikih Fikih ibadah Fikih mu'amalah Mengaji akhlak Atau tasawuf Atau mengaji adab Sehingga Apabila kita termasuk Salah satu dari sekian Banyak orang yang dipanjangkan Umurnya oleh Allah Maka Kita pun dapat mengisi Kesempatan umur yang panjang itu Dengan amal-amal yang baik Dengan perbuatan-perbuatan Yang wajib Yang sunnah Dan yang mubah Dan kita pun berusaha Sekuat tenaga Untuk tidak melakukan Perbuatan-perbuatan yang makruh Apalagi perbuatan yang haram Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang yang dipanjangkan Umurnya oleh Allah Dan diberi hidayah Serta tawhid Sehingga Dapat melakukan Perbuatan-perbuatan Baik di dunia ini Sehingga Nanti di hari akhirat Kita pun menjadi Kebanggaan Rasulullah Sebagai umatnya Telah menjadi manusia Yang paling baik Menurut beliau S.A.W Sebaik manusia Adalah yang paling panjang Umurnya Dan baik amalnya Sebaik manusia Sebaik manusia Adalah yang paling panjang Dan baik amalnya S.A.W